Oke, kita simak 4 rekomendasi salam pilihan dari Mas Mino, berikut ini pemirsa, data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Ada LSIB dengan support di 1235, resisten di 1265, baik. SMRA support di 605, resisten di 635, baik. SCMA 228, resisten di 240 juga oleh BKB on weakness dan TBIG. Dengan support di kisaran 3060, resisten di 3150, juga buy on weakness. Menyambungin apa yang kita perbincangkan tadi mengenai emiten media, apa yang menarik dari SCMA? Sebagai catatan, mungkin saya bahwa rekomendasi tadi, yang 4 itu adalah rekomendasi trading, lebih ke jangka pendek. Dan itu memang kita lebih melihat dari sisi pergerakan harganya. Jadi memang kalau dari sisi cat ya, untuk SCMA, trendnya masih cukup menarik, walaupun dalam beberapa hari mengalami tekanan gitu, Mbak Prisa. Jadi, momen tersebut saya pikir itu bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Baik, buy on weakness untuk trading jangka pendek saja begitu ya Mas Mino. Oke, untuk LSIP bagaimana? Ini windfall yang juga akhirnya menguntungkan perusahaan-perusahaan berbasis pertambangan, perkebunan maksud saya begitu untuk LSIP? Ya, untuk LSIP, dari sisi fundamental memang saat ini sentimennya cukup positif ya. Kemarin pemerintah sudah mencaput pungutan ekspor sampai 31 Agustus. Kemudian DMO juga rencananya akan dicaput ya. Dan ini mulai terlihat dari harganya di market, harga komoditas CPO sudah beranjak naik. Bahkan kemarin penutupannya kalau menurut data terbelumbek itu naik sekitar 3 persen. Harusnya ini menjadi sentimen yang cukup positif ya untuk LSIP gitu Mas Pras. Jadi, peluang untuk naiknya itu cukup tinggi. Jadi, kita merekomendasikan buy untuk hari ini untuk LSIP gitu. Oke, kalau untuk medium atau long term, bagaimana strategi untuk emiten perkebunan? Ya, untuk emiten perkebunan merupakan kalau menurut saya ya, selama ini kan cukup tertekan karena berbagi kebijakan misalnya kayak pelarangan ekspor segala macam. Dan koreksinya sudah cukup dalam. Kemudian saat ini kan sentimennya tadi yang sudah saya jelaskan cukup positif. Harusnya ini menjadi bahan pertimbangan juga ya untuk investor mungkin bisa masuk kembali ke sektor-sektor perkebunan ini. Termasuk salah satunya LSIP, kemudian AALI seperti itu Mbak. Justru ini momen untuk masuk kembali ya? Ya, kalau menurut saya seperti itu. Oke. Bagaimana dengan emiten perkebunan yang lain ya Pras? Ya kan emiten perkebunan cukup banyak. Apa yang membuat LSIP ini menjadi highlight dari Mas Mino? Ya tadi, pertama kita memang secara untuk rekomendasi harian memang lebih ke arah pergerakan harga itunya sendiri gitu ya. Atau dari sisi teknikal. Tadi dari sisi sentimen juga cukup positif. Jadi kenapa kita pilih itu? Karena dua kombinasi itu gitu Mbak Prisah. Oke. Masih ada SMRH juga ya dan tepik ini Prisah. Nanti kita coba akan ulas di sekuen selanjutnya. Ya Bumir, selesai jeda pariwara berikut, Marcus Bas segera kembali. Terima kasih Bumir, selesai kembali dalam Market Bas. Dan kita lanjutkan dulu ya untuk rekomendasi sama pilihan. Masih ada dua lagi tadi Pras ya. Betul, kita di SMRH kemudian tepik. SMRH sendiri apa yang Anda bisa sampaikan ini ya analisisnya Mas Mino? Apakah juga kondisi ekonomi yang masih baik begitu dan tengah struggle juga SMRH menjadi peluang untuk di koleksi? Kalau kita lihat sebenarnya ya dari sisi sektoral ya, sektor properti sebenarnya udah mulai bangkit ya. Kita lihat dari sisi penjualan marketing sales, kemudian dari laporan keuangannya juga sebenarnya positif. Tapi dari sisi pergerakan harga ini untuk emiten-emiten properti ya, salah satunya SMRH itu sudah mengalami koreksi yang cukup dalam. Walaupun belakangan ini untuk harganya kelihatannya mulai ada sedikit perlawanan. Jadi saya pikir itu menjadi salah satu alasan ya kenapa investor mungkin bisa mempertimbangkan kembali untuk masuk ke SMRH. Iya, 605 ya untuk supportnya Mas Mino. Apakah ini posisinya kita bisa ambil saja pada suatu pening nanti? Ya, saya pikir paling ideal sebenarnya adalah kita beli di harga mendekati area supportnya gitu Mas Bas. Tapi kalau misalnya penguatannya ini berlanjut cukup signifikan, mungkin di area closing juga tidak apa-apa gitu. Karena kalau saya lihat untuk SMRH, ini peluang untuk menguji 670 masih cukup terbuka gitu. 670 masih berpeluang dengan resisan terdekat 635 dulu ya? Iya, betul. Mas Mino, kalau berbicara mengenai sektor properti kan bisa dibilang salah satu sektor yang belum perform nih di antara yang lain. Kalau dibeli sekarang, di keep, kita tunggu siklusnya berubah menjadi sektor properti mungkin tahun depan. Menarik nggak? Atau ya memang untuk jangka pendek dulu saja? Ya, sebenarnya kan sektor properti untuk saat ini ya, ini kalau menurut saya lebih karena sentimen kenaikan suku bunga ya, di mana kenaikan suku bunga sendiri di dalam negeri kan belum terjadi ya. Walaupun masih ada ekspektasi BI nanti akan menaikkan sekitar 100 basis point. Tapi kenaikan 100 basis point ini jauh lebih kecil sebenarnya kalau dibandingkan dengan misalnya di global Amerika ya, yang sudah menaikkan sebanyak 225 point gitu Mbak Prisa. Jadi harusnya kenaikan tersebut itu tidak akan terlalu berdampak negatif ya terhadap sektor properti. Jadi boleh dong ya untuk kita keep sampai mungkin tahun depan? Ya, saya pikir itu bisa dipertimbangkan. Oke. Baik, berikutnya ada TBIG juga ini menjadi salah satu yang Anda rekomendasikan sejauh mana atau bersama infrastruktur ini menarik untuk di koleksi. Ya, untuk TBIG kan belakangan sedang melakukan aksi korporasi yaitu buyback saham ya. Dan kebetulan dua hari terakhir harga sahamnya mengalami koreksi dan ini tentunya menjadi momen yang tepat ya kalau menurut kita untuk buy on weakness gitu. Mas Pras. Karena secara umum sebenarnya tren dari harga TBIG juga masih cukup positif seiring tadi ya adanya aksi buyback. Kemudian dari sisi sektoral sebenarnya sektor telekomunikasi dan infrastruktur pendukungnya juga prospek kedepannya masih cukup cerah ya. Apalagi konsumsi data juga terus meningkat, teknologi terkait dengan telekomunikasi juga terus berkembang. Jadi peluang untuk sektor ini terus bertumbuh saya pikir masih cukup besar gitu. Betul. Secara tren memang sedang menunjukkan kenaikan dalam satu bulan terakhir. Kemudian dua hari terakhir mengalami tekanan. Lebih kepada koreksi wajar saja setelah naik cukup kencang begitu Mas Mino. Ya, betul. Oke, TBIG. Mana sih menarik untuk direkomendasikan saat ini dibuka dengan kenaikan 1,3% di 3.130 pemirsa di pembukaan perdagangan pertama. Dengan resisten yang sangat dekat ini, Mas Mino target selanjutnya untuk TBIG di posisi berapa? Oke, untuk TBIG sebenarnya untuk jangka pendek ya, ini tentunya berpeluang untuk kembali menguji resist yang tertinggi paling dekat yaitu di 3.2.60 gitu Mbak Prisah. Menurut itu level-level yang kemungkinan, ya, 3.2.60 itu level-level yang kemungkinan besar masih akan bisa kembali dicoba oleh TBIG kita. Rencananya di awal Agustus juga akan ada Moratelindo yang akan IPO, kita tunggu saja apakah juga akan ngaruh untuk emiten-emiten yang sejenis gitu ya. Kita ke pembukaan perdagangan pada pagi hari ini pemirsa di mana indeks harga saham gabungan menguat ke posisi 7 ribuan kembali atau naik sekitar 0,89%. Jakarta Islamic Index naik 1,14%, LQ45 pagi ini juga naik 1,12% mengikuti perkembangan dari bursa global. Dan selanjutnya kita lihat saham-saham apa saja yang menjadi pendorong indeks harga saham gabungan hari ini menghijau. Ya, seperti yang bisa anda selesikan ada Astra International, kemudian Bank BCA, kemudian ada bank lagi yaitu Bank BRI dan United Tractor. Ini dia saham-saham yang menjadi daratan top gainer. Lanjut kita lihat bagaimana dengan saham-saham top loser itu apa saja. Ada gudang garam, kemudian Sido, MNCN, dan TRGU. Itu yang membuat indeks ini nampaknya sudah mulai ada sedikit tekanan aksi jual di pagi hari. Oke, itu dia ya. Mas Mino sikat saja, sejauh mana laporan keuangan juga masih menjadi perhatian. Mengingat seperti emiten Blue Chips ya Astra sudah rilis, BCA, kemudian Bank Mandiri beberapa banking yang lainnya juga masih menjadi perhatian, tidak? Ya, tentunya masih sangat menjadi perhatian ya, karena ini menjadi konfirmasi apakah benar bahwa selama ini pelemahan market itu lebih disebabkan oleh faktor eksternal gitu. Kalau misalnya kinerja mereka ternyata memang masih kuat ya itu artinya terkonfirmasi gitu. Jadi sentimen eksternal lebih mendominasi dan itu tadi ya sebagai kesempatan tentunya saat ini untuk kembali masuk ke mereka dengan melihat laporan kinerja mereka yang masih cukup solid gitu Mbak Prisa. Tips perdagangan Mas Mino, karena rata-rata tadi Anda katakan trading, apakah memang lebih cocoknya saat ini jangka pendek dulu saja trading? Ya, dengan melihat berbagai sentimen saat ini ya, kemudian peluang ke depan juga kelihatannya sentimen negatifnya cukup meredah, saya pikir bukan hanya untuk trading, untuk teman-teman yang invest juga masih cukup baik ya. Bahkan mungkin saat ini momen yang cukup tepat, karena ini kan boleh dibilang baru momen-momen di awal market kita mulai bangkit ya setelah ada sejak pertengahan Mei ini mengalami tekanan yang cukup besar gitu Mbak Prisa. Oke, target selanjutnya untuk IHSG posisi berapa Mas Mino? Ya, untuk target terdekat ada di 7.100, tapi untuk target selanjutnya ada di sekitar 7.225. Oke, masih ada peluang ke 7.200an ya. Baik, Mas Mino terima kasih banyak atas waktu sharing dan analisis yang Anda berikan untuk pemirsa IDX Channel pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Mas Mino. Selamat pagi Mas Mino, sukses selalu untuk Anda. Oke, demikian pemirsa perbincangan bersama dengan Mas Mino, equity analis PT Indopremier Securitas. Kami akan kembali ya dengan informasi lainnya usai jeda pariwara berikut. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.